Jadi yang dilakukan oleh pemimpin sial ia memperpanjang jalan tol, bukan memperpanjang jalan pikiran tuh Padahal kita butuh jalan pikiran yang panjang menghadapi pertarungan politik, global, isu segala macam, begitu mat ya Download aplikasi Noise Di App Store dan Play Store Download sekarang 3 opini terhadap 3 berita di dalam 1 meja Selamat datang di Ruang 28 Selamat datang para noise dan noiser Bagus Di podcast paling progresif, terbaik, tak terkalahkan di seluruh platform podcast yang ada di dunia ini Yaitu Ruang 28 Betul Hari ini tentu saja karena saya yang buka adalah saya adalah pemimpin sidangnya Sesuai dengan tema yang akan kami angkat hari ini yaitu adalah mencari pemimpin ideal Nah ini nih, senang nih Kenapa? Biar saya bisa jadi pemimpin sidang, paling tidak kita bahas kita dulu nih Anda, abis dia, abis Anda lagi gitu-gitu, gak pernah saya Ini kan karena data ya, kita kan mau pakai data Kan udah dibilangin waktu itu, dari data Dari data, yang terburuk ketika saya jadi pemimpin sidang Betul Tapi yang terbaik juga ketika saya jadi pemimpin sidang Nah berarti kan, apa tuh grafiknya? Atas? Nek gitu Oh iya Sementara yang kami berdua tuh santai Selalu gak ada yang ngeknya terburuk Terlalu gak stabil Ibarat ini ya, elektabilitas puan lah ya gitu ya Flat aja gitu Iya Iya Enggak puan ini ada ketua RT Nah udah ngaku aja puan yang mana Bukan Oh bukan Ada calon ketua RT di kendeng kalau Wah di semen kakinya Ini temanya tadi ya, mencari pemimpin ideal Sudah ada bersama saya, silahkan kenalkan nama yang dari tadi bawah Saya panelis Mama Togetiri Dan saya panelis juga Kania Cita Nah mantap, seperti biasa kami akan mengeluarkan tiga keresahan kami Tentang pimpinan-pimpinan ini Betul Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut Pimpinan negara ya ini konteksnya Pimpinan negara dong Pimpinan negara Pimpinan negara Iya, iya, iya Oke, akan saya mulai dari Dari saya duluan ya Ya, saya duluan, oke Saya akan membahas soal Dua badan nih Presiden dan DPR Kan ada tuh, DPR dan Presiden Sejauh mana Efektivitas fungsi mereka Nah, itu Karena ini ada survei-survei ini yang saya dapat ya Yang cukup menarik Saya spill dulu di awal Karena menurut survei Tentang Presiden di Indonesia Presiden yang paling disukain masyarakat Nomor satu adalah Suharto Yang paling disukain masyarakat Dari tujuh Presiden Kenapa mamat diem aja Enggak, kasih tau dulu lembaga surveinya apa Lembaga surveinya Sebelum orang serang kita Iya, lembaga surveinya adalah I Love Suharto Bukan, Denk Cek dulu aliran dananya Bukan, bukan, bukan Namanya lembaga surveinya Indo Barometer Dia habis gelar diskusi Mencari pemimpin Road to Capres dan Parpol 2024 Oke Jadi dia bikin kayak gitu Nah, itu aja dulu Dikit respil dari saya Silahkan dari mamat mungkin Oke, kalau dari saya itu Untuk 2024 nanti Mencari figur Terbaik lah Putra bangsa Iya Nah, itu jadi kita harus melihat Bagaimana dia yang idealnya Seperti apa Presiden di Indonesia itu Atau secara Kecekapannya gimana Atau secara Track recordnya gimana Yang bisa memimpin Indonesia Yang bagus tuh kayak apa sih Iya, memimpin Indonesia Dua periode Iya dong Kedepan Ya bisa satu periode Kalau gak kepilih lagi Enggak, saya sudah pernah bilang Incomben Kalau kalah lagi aneh sih Aneh ya Harusnya sih Oh dia kerja aja bener ya Bukan masalah kerja bener Orang dia pegang semuanya Masa kalah ya Masa kalah Tolong tuh Oke, oke Siap, makasih mamat Yang ketiga Dari ikannya, silahkan Sebenernya ini Ada-ada nyambung lah Sama topiknya mamat ya Jadi Gue pengen ngomongin tentang Gimana sih kita bisa dapet Opsi Presiden yang Bagus Karena kan seringkali Tiap kali pilpres tuh Banyak orang yang bilang bahwa Ini gak ada pilihan yang bagus nih Emang gitu kan Dan salah satu faktornya mungkin Karena Presiden tuh harus dari Parpol kan Oh iya Karena ada syaratnya Partai politik Dengan jumlah suara sekian Gitu kan Minimal Kalau masalah 20% ya Sekarang ya Trasholnya Nah kan mungkin itu Salah satu faktor yang mungkin ya Jadi apakah Apakah partai harus dibubarkan gitu ya Mungkin Salah satu pertanyaannya mungkin itu Mungkin Tapi bisa juga pertanyaannya Misalnya apakah Mungkin partai juga kesulitan Mungkin mencari talenta-talenta terbaik ini Mungkin Posisi anda ini Semakin kekoalisi anda ini Narasi yang anda bangun ini Mulai mengarah ke sana Saya mulai tidak terima deh Bukan ya Kenapa? Ya mulai Narasinya tuh membawa kita untuk Mendukung Threshold-threshold PSI udah kontrak ya? Enggak kemarin baru bikin Kartu Anggota Geloraan sih Oh Mentang-mentang udah sama Bang Fahri kemarin Iya-iya Mulai tidak bisa diatur nih Gakal dia Oke Tapi kita akan membahas ini semua Tadi kan udah ada keresahan-keresahannya Tidak Hanya bertiga saja Oke Ada siapa nih kali ini? Siapa yang mau kenal ini? Silahkan Pemimpin sidang dong Anda tanggung jawab Anda hadirkan beliau ini Masyarakat Ada yang menghujat kita pasti Jadi anda yang kenalkan Boleh lepas tanggung jawabnya Oke 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 Pemimpin itu tidak boleh lepas tanggung jawab Oke kalau gitu saya kenalkan Sudah sama Kami bertiga Seorang sosok yang cukup Ramai lah dibicarakan Oke Karena kalau Bersuara tuh kayaknya Wow Tidak ada rem ya? Wow Tidak ada rem Sudah ada bersama kami Bang Roki Gerung Bang Roki sehat Bang Roki Banget Sehat banget Sudah siap Bang Roki? Siap apa? Turunin presiden Kan baru mulai kan? Baru mulai Saya cuma mancing Sudah siap belum? Siap turunin presiden Iya kan presiden Wakanda Oh iya Tapi aman nih Kehadiran Bung Roki disini Kenapa? Tuduhan makar ke saya berkurang Oh karena bersama Ada Bung Roki Maksudnya jadi makarnya gak sendirian? Hah? Maksudnya makarnya gak sendirian? Ya turunin presiden juga Kalau diundang-undang sekarang Jatuhnya makar Jadi tidak ini Tidak diserang sendiri Saya gitu ya Siap siap Oke Bung Roki kita akan membahas Maker itu artinya makan ikan bakar Atau ini singkatan nama saya juga makar Mama Talkatiri kan makar Iya makar Oh berarti emang dari lahir Emang namamu sudah didisai Jangan lanjutin Anda lanjutin bahaya nih Sudah diep Anda yang ngomong sendiri tadi Iya ikan itu Ikan itu enaknya dimakan Bukan dihafal nama-nama Betul Oh Bukan Sepeda bisa beli sendiri ya Bang Gak usah Gak usah Nunggu dikasih sepeda ya Kalau capek beli lu nyolong aja Suruh nyolong gue man Saya suka nih ya ekstrim-ekstrim Suruh nyolong sepeda saya Gak apa-apa Kalau nunggu dikasih gak bakal dapet Lu kan gak bakal Mampu untuk cerna Pertanyaan presiden Jadi lu corong Corong aja langsung Jangan lu jawab-jawab Gak mampu cernanya karena Bobot pertanyaannya Atau kita yang terlalu bodoh Untuk menjawab Ngepodcastingnya gak ada Oke 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 Suka nih Suka saya nih Suka nih Ditinggir sirah Ditinggir sirah Oke senang nih Oke sekarang saya akan bahas dari Siapa duluan Saya duluan Oke saya duluan tadi ya Selanjutnya Ambil tanggung jawaban dah Presiden tadi tuh Yang survei yang tadi saya bilang Iya Karena memang menurut survei ini Urutannya Suharto tadi nomor 1 Dengan 23 persen Lumayan 23,8 23,8 persen Disusul Kedua Ini agak tipis-tipis sebenernya nih Pak Jokowi Dodo Yang sekarang masih menjabat Yaitu 23,4 persen Kenapa Mat Enggak Kok gak senang nomor 2 Pak Jokowi Saya mah mana-mana aja Yang disampingan Oh iya Ini survei Bang Roky Iya Surveinya kapan tuh Surveinya April 2022 Ini masih Iya Iya Itu Itu salah surveinya Kalau pakai survei hari ini Setelah musyawara rakyat Itu pasti Pak Jokowi Nomor 1 tuh Oh nomor 1 Musyawara rakyat Tidak lagi dikelar itu Itu musra-musra Apa namanya Musra Musra-musra itu Ada ya Ada-ada Bikin musyawara rakyat Indonesia Hah? Gak ikut Lah orang gak diundang untuk Itu untuk Ini doang Relawan koalisi Oke saya lanjut ya Oke Yang kedua tadi Pak Jokowi Dodo 2,34% Soekarno Nomor 3 23,3% Beda 0,1 Yang keempat SBY 14,4% Yang kelima BJ Habibi 8,3% Berikutnya Abdurrahman Wahid 5,5% Dan terakhir Ibu Mega Ibu Mega 1,2% Hanya kecil yang memilih Gimana Ibu Mega 1,2% Pak Jokowi? 23,4% Ya gak masuk akal dong Kenapa? Ya kan Pak Jokowi petugasnya Ibu Mega Gak masuk petugas lebih tinggi dari majikan Nah Itu ngaco Wah Petugas lebih tinggi dari majikan Waduh Bentar ini survei Indo Indo Barometer Ini mana? Yang ini ya? Iya Ini nih Ini yang bikin surveinya Oh Indo Barometer ya? Ini kan ngambil Oh Indo Barometer Indo Barometer ini waktu Pil Pres 2014 Tayangnya Memang beda ya? Memang beda Memang beda Waktu itu kan beda sendiri Survei-survei Iya, iya Iya, iya Sorry, sorry Udah sampai sujud loh itu Iya Udah sampai sujud loh Dan juga nih menurut Survei dari ini Indikator politik Indonesia terbaru 38% responden Tapi itu tidak puas Dengan kinerja Pak Jokowi Tidak puas yang sekarang Sekarang 38% Oh iya Masih ada kan 70-an yang disurvei 70-an persen Kan 20-an 60-an masih ada Kalau sekarang ini kan masih berlangsung ya Pemerintahannya kan ya Dan masih berlanjut Sampai periode berikutnya Hah, periode berikut? Tidak ya, tidak berlanjut Andai Jangan macam-macam Saya kan cuma nanya Dia habis dari musra Iya Jangan macam-macam Kan kemarin kan ditanya sama Bang Karni kan Itu gimana tuh minta-minta tiga periode Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau orang bisa minta turunin presiden Masa gak boleh minta lanjutin Berarti boleh juga dong Membahas Papua Merdeka dong Kenapa? Lah karena sama-sama inkonstitusional Apa? Inkonstitusional Tiga periode Dengan Papua Merdeka Sama-sama tidak konstitusi Kalau ini boleh dibahas Ini juga boleh dong Tolong Pak Jokowi Logikanya gimana nih? Maksudnya Berarti Anda memang mau ya? Bukan Ini contohnya Iya ini Mamed kan segitu dia Sleep-slipin Bukan contoh Atau izbutarir deh Masih izbutarir Udah gitu Gitu aja Kan sama-sama tidak konstitusional Iya Oke saya lanjut tadi ya Ternyata presentasi tadi tuh Kenapa banyak yang gak puas Sama Bapak Jokowi Yang pertama tuh karena Harga bahan pokok meningkat Itu yang nomor satu Yang paling tidak puasnya masyarakat Oh iya Harga bahan pokok meningkat Oh iya Yang berikutnya karena Tidak berpihak ke rakyat kecil Wah tidak berpihak ke rakyat Mungkin berpihak ke siapa ya? Berpihak ke sebuah Kemajikannya kali yang tadi disebut Asuh lanjut Jangan tanya lagi Nanti keceblosan ini mulut Ayo Berikutnya bantuan tidak merata Lalu ada ketimpangan pendapatan Ada pengangguran Ada penegakan hukum yang tidak adil Yang terakhir alasan tidak puasnya adalah Kemiskinan tidak berkurang Gitu Gitu Kurang lebih Kurang lebih seperti itu yang terjadi di Survei ini Jadi banyak yang Suka nomor satunya Soeharto Tapi Yang tidak puas dengan Joko Widodo Sekarang nih selama Masa pemerintahan Walaupun dia nomor dua Yang paling disukai Cukup banyak juga 38% Tidak puas Tidak puas dengan Tidak puas dengan Nah Bung Roki Kalau dari data-data tadi yang saya baca Itu tentang tidak kepuasan rakyat Gimana ada komentar gak Bung Roki Terhadap Petugasnya majikan Tadi apa temanya Mimpin ideal Pemimpin ideal Mencari pemimpin ideal Ideal Iya Kalau tadi kan ada Gak puas soal Harga bahan naik Miskin tidak berkurang Kan Mencari pemimpin ideal Kebalikannya kan Merupakan pemimpin sial Kan begitu kan Merupakan pemimpin sial Iya Kalau kita mau cari yang ideal Artinya ada yang sial kan Yang sial siapa tuh Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Kan masih dicari Oh yang dicari yang ideal ya Iya Kalau kita cari yang ideal Artinya kita tahu ada yang sial Sehingga kita gak mau pilih lagi yang sial kan Bagaimana kalau katanya kita ganti Tidak ideal Kalau sial Saya udah mau sebut Tapi kok sial Kayanya gimana gitu ya Belum ideal Belum ideal Belum ideal kan Tadi surveinya belum gitu kan Belum ideal Harga Gak naik Terus macem-macem kan Itu kan aja sial Kenapa sih lu takut jadi makaris Tidak Gue jadi makaris Makin tebal Tidak Tidak Cuma Apa bahasa Indonesia ya Pemakar Pelaku makar kan namanya makaris Makaris ya Iya mati Tidak Kalau gak saya Nggak lo nanya pelaku makar itu makaris Tidak tahu saya Tidak tahu saya Bahkan referensi bahasanya terminologi aja saya tidak cari Oh iya iya Jadi jangan tuduh-tuduh Silahkan Burokin lanjut boleh Buat apa cari pemimpin ideal tuh Oh buat apa? Ya kan semua orang tuh cari pemimpinnya pas ideal Itu kan redundant bilang pemimpin yang ideal Maksudnya dibilang kita mau cari leader Kan yang sekarang dealer Gitu Dealer ya? Iya Oh iya Betul-betul Showroom Showroom Yang sekarang showroom ya Gimana tuh mas? Dealer gimana tuh mas? Iya udah nanti Kita cari pemimpin di ruang 28 gitu Oh iya Oh jadi ini ibarat kan negara 28 aja Jadi kita bebas ngomong Oh iya boleh Tolong anda ya Jadi yang leader yang kayak gimana Yang dealer yang kayak gimana Kan kita berupaya buat Ucapkan pada publik bahwa Indonesia itu bisa ditemukan kembali Kan sekarang dia hilang kan Karena dijual-jualin oleh si dealer Itu soalnya Karena itu kita perlu menemukan kembali leader Tadi disitu Diterangkan disitu Leader yang potensial itu setara Soeharto, setara Bung Karno Jokowi nomor 2 loh Lo dilompat sekarang nomor 2 Iya nomor 3 tadi Itu memang gak ada tadi tuh Suharto, Jokowi Lo jangan nipu lo sisipin tadi barusan Tidak Lo indoborometer bisa marah sih Kalau saya sisipin Itu kan ukuran indoborobore Indoborobometer Boroboro dibikin serbanya kan Kan gak masuk akal Kalau kita pasang itu semua Kualitas semacam Kualitas semacam Kualitas semacam Pak Harto itu penting Karena dia menerobos Sistem politik yang macet waktu itu Tapi menghasilkan Militarisme itu Tetapi ada Standar hidup yang Orang anggap oke Pada waktu itu gak ada Orang ngemis-ngemis di jalan Sekarang sepanjang jalan Jakarta-Solo itu Peng ngemis semua disitu Kok Jakarta-Solo Ada Jakarta-Solo ya Iya kan gue Kan gue mau ke Bengawan Solo nih Pembicaraannya Enggak boleh Bawa rapi ke Bengawan Solo Enggak boleh 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 Mengarahkan pembicaraan kan Iya Silahkan Iya Iya Di Solo kan banyak orang Bucu banget lagi Iya Gak cuma satu orang di Solo kan banyak Iya Ada Ada bapak, ada anak ya Apa yang terjadi Iya bukan cuma satu Iya kan Iya kan Iya Dukung dong Temen-temen Banyak 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 Itu Kita lihat Data Misalnya 10 juta Anak Indonesia itu Stunting Kekurangan Gisi itu Artinya Dia gak mungkin Jadi pemimpin ideal Kenapa Karena anak yang Kekurangan Gisi Dalam Formatif Years Itu mungkin 3-11 Tahun 10 tahun Kemudian Dia akan Kekurangan Jumlah IQ IQ Bisa Drop Sampai 20% Jadi gak mungkin Kita andalkan Pemimpin ideal Kalau sekarang Dia kekurangan gisi Jadi kalau kita bilang Pemimpin ideal Pasti gak ada Kenapa gak ada Karena si pemimpin yang sial Itu bikin anak-anak Itu kekurangan gisi Anak-anak Anak-anak itu yang sekarang Ada di sepanjang jalan tol Masa depannya Itu intinya Jadi yang dilakukan oleh pemimpin sial Memperpanjang jalan tol Bukan memperpanjang jalan pikiran Padahal kita butuh jalan pikiran yang panjang Menghadapi Apa namanya Pertarungan politik Global Isu segala macam Begitu Oke siap Jalan tol gak bisa buat pertarungan global Jalan pikiran Mesti bikin jalan pikiran Itu Jalan tol tidak Stunting jalan tol Infrastruktur dibikin Anda kalau ngomong gini aman Kemarin terakhir Anda ngomong Jis yang rupu saya yang diserang Iya ya Tolong ya Tolong Menarik Karena bener sih Ideal pasti selalu tiap tahun Pemilu pengennya pemimpin ideal Ideal Sudah pasti Mau dari tingkat presiden Sampai tingkat gubernur Segala macam Pengennya mah Kalau bisa Ideal Tapi gimana bisa lahir Yang ideal Kan gak bisa lagi kan Seluruh fasilitas Untuk melahirkan yang ideal Udah gak ada tuh Kalau dia ideal Dia mesti ngecap Sekarang Dan gak diancem oleh ITE KUHP Bagaimana mau ideal Kalau dari awal Udah terancem Itu pikirannya Nah katanya Udah bebas sekali nih Udah bahkan liberal Kita dalam kebebasan berpendapat Karena ada tuh wawancaranya Pak Presiden tuh Apa dia bilang Pak katanya sekarang Kebebasan berpendapat Di masa bapak susah Wah kata siapa Orang tiap hari Saya dimakin maki Saya dengar dimakin maki Gak apa Betul saya dengar juga Bahkan ada yang Dungu-dunguin saya Ada itu ini spesifik Semua orang Indonesia Pasti langsung di otaknya Hah Bong Roki Disinggung langsung oleh RI1 Gak pernah gue bilang Pak Jokowi-Dungu Oh gak pernah tuh Gak pernah gue bilang Presiden Dungu Betul Beda dong Beda Beda ya Secara pribadi Dan secara kepala pemerintahan Iya Kebijakannya yang Dungu Gitu Dan Dungu banget emang Tapi secara Seorang Jokowi-Dodo Tidak Tidak dong Tidak Contoh-contohnya dong mas Contoh kebijakan Dungu Kebijakan Dungu banget Iya baru Dua jam lalu tuh Gue baca tuh Kata Presiden Mereka yang mengusukkan Tiga periode Gak apa-apa dong Apa yang di Ya Kan sama aja kan Meminta tiga periode Atau Memperpendek periode kan Sama-sama narasi kan Wacana Dia bilang gitu Dia bilang gitu Ya kan tuh Perkataan Dungu kan Ya kan Kan demokrasi itu artinya Percepat perubahan politik Demokrasi intinya Sirkulasi erit dipercepat Bukan diperpanjang Ya artinya Presiden Sebagai presiden ya Dungu memahami politik Jadi orang yang ingin Memperpendek Ya masuk akal Karena sirkulasi Mesti lebih cepat Supaya ada pergantian elit Kalau memperpanjang tadi Gak mungkin dapat yang ideal Kan yang ideal itu Nunggu lama lagi Oh ya tunggu lima tahun lagi Iya kan Dungu namanya tuh Kesempatan untuk yang ideal Jadi gak ada Kita setuju pendapatnya Sampai di kata ideal Kalian Dungu Setelah itu Dungu Pas ada Dungu Bukan ini Ini serius Tidak berani Karena presiden Gak boleh bilang begitu Presiden itu Diwajibkan untuk Taat pada konstitusi Ya itu Ikuti dua periode Dua periode Rakyat itu kan Gak disuruh taat pada konstitusi Kan yang harus taat konstitusi Adalah Pemimpin presiden Kalau kita sih Ngecap-ngecap Suka-suka kita aja kan Jadi yang boleh suka-suka Kita bukan presidennya Tapi kan presiden bilang Ini kan kehendak rakyat Kenapa dia bilang kehendak rakyat Karena dia habis datangin Musyawara rakyat Kan gitu kan Rakyat siapa disitu Rakyatnya dia Jadi dia suruh bikin Musyawara rakyat Supaya dia alasan Itu kehendak rakyat Padahal dia bikin Seningan musyawar Bukannya selama kita orang Indonesia Di bawah presiden Pimpinan beliau Semua kita itu rakyat dia Ya lu ikut ngusrah gak kemarin Enggak sih Berarti gue bukan rakyatnya ya Kenapa Bang Roki suka sekali Menggunakan diksi Dungu Karena itu menurut saya Dungu itu kan Di pergaulan jarang kita pakai Seringnya kan Boblok lu Atau bodoh Halusnya kebijakan yang keliru Kenapa Dungu yang dipakai Ya kalau keliru sekali Kalau dua kali itu Keliru banget Kalau tiga kali ya dungu Orang yang berkali-kali Bikin kekeliruan Orang yang berkali-kali Apa tadi Istilah apa tadi Kan ada goblok Gobl, tol Yang terus-terus goblok Kan gak bisa Bang tiga kali goblok Ya dungu aja Jadi lengkap itu Berarti dungu itu Udah level paling Udah kesering Sering-sering Udah lah Udah Tapi dari awal Dengar Bang Roki sering ngomong di TV Kayaknya gak pernah pakai keliru Emang langsung ke level dungu Karena gue tau dia akan capai level itu Ya Allah Aduh Oh akan ke dungu ya Iya gitu Kan udah di proyeksi dong Iya iya Saya pernah denger nih Bang Roki katanya Kalau Kalau mau jadi Kalau Bang Roki jadi Presiden Katanya mau bubarin Apa Bubarin DPR Enggak Gue gak bubarin Oh gak bubarin Gue mau Diubah Freeze itu Dibekukan Oh dibekukan Dibekukan Iya Kenapa tuh Ya supaya Namanya perusahaan-perusahaan Freezer itu laku kan Biar Karena dipakai Jadi buku Dimasukin ke situ semua mereka kan Wah jadi beku Terus gak bisa kerja dong Ya ntar dicairin lagi kan Kapan dicairin ya Ya kalau musik panas Musik lama dong ya Kayak Captain America ya DPR ya Jadi dibekuin dulu Kenapa dibekuin Bang emang gak ada gunanya Mereka Ya supaya Dibekukan Supaya otaknya itu Bisa jadi bahan Untuk dianalisis oleh Millenials nanti tuh Oh diteliti otaknya Di sekolah-sekolah Betul Kadhafer dong Akhirnya jadi kadhafer Enggak Sampai minus 200 itu Kan udah ada kan sekarang Minus 200 itu Otak itu bisa bertahan 100 tahun ke depan Untuk dilihat lagi tuh Buat ternyata Indonesia pernah Dihuni oleh makhluk-makhluk Dungu tuh kan begini Ini Iya Iya Jadi yang saya tunggu nih Tadi Oke Jadi dibekukan DPR Kalau Bang Roki jadi presiden Langsung bekuin DPR Iya dong Dekrit Ya enggak lah Itu disentil aja juga Dia pergi kan Emang bisa bekuin Bisa Bisa ya Dekrit Oh Ya mau dekrit Kayak mau Konkret Intinya harus beku Iya Karena Tapi yang mengawasi siapa dong Kalau DPR ilang Ya Ruang 28 lah Kita ngawasin presiden Sebenarnya tujuannya sama nih Saya membubarkan partai Jadi tidak boleh ada partai di Indonesia Iya Nah ini Bubarkan DPR Kan muara partai itu DPR Iya Jadi jangan DPRnya Partainya gak Ayo Sama-sama nih Kita deal nih Bagus Berarti Bang Roki juga mau bubarin partai Kalau jadi presiden Semuanya gue bubarin Mas mau bubarin Apa yang disisain Kalau gitu Kalau Apa yang disisain Noise Bagus Kayak hendak rakyat maksudnya Kebebasan rakyat Kebebasan rakyat Kebebasan rakyat Iya dong Kalau misalnya Bang Roki jadi presiden nih ya Misalkan Terus ada mamat nih Udah pasti jadi gue Udah pasti Oke Bang Roki jadi presiden 2024 Mamat sebagai rakyat lah Terus mamat bilang Nah presidennya dungu gitu Apa tanggapan Bang Roki? Iya Gak origin lu Ngikut gue lu Digituin Iya digituin ya Digituin Iya Apa presidennya digituin ya Iya masa saya harus ganti Iya 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 Tapi kalau ada yang kritik seperti itu Misalnya atau kritik kepada Bang Roki sendiri Dari teman dekat Atau dari orang langsung Kalau jadi presiden Iya Kalau jadi presiden gitu Ada masukan dari luar yang kencang Akan diterima aja Sebagai Ini Sebagai Bahan renungan doang Atau Akan dilaksanakan gitu Ya gak mungkin Kan gue yang paling ideal Buat mereka kan Hmm Kan gue yang ideal Iya Jadi gak mungkin Caci Maki gue tuh Iya udah Gue yang paling ideal Udah paling makrifat Udah gak ada celaknya lagi Kalau teman-temannya Pendukungnya Ya itu udah melihat Dia sebagai opsi yang ideal Karena udah bikin musyrah Nah itu Saya kayak Pak Jokowi sekarang Iya Berarti gak apa-apa dong Apa namanya Pendukung-pendukungnya Memuja berlebihan Karena menurut mereka Iya gak apa-apa Karena pemuja kan Iya tapi kan gak apa-apa juga Kalau ada yang gak setuju Gak apa-apa Iya gitu aja Iya gitu aja Memang kita Tapi kalau udah Kayak Bang Roky Jadi presiden Udah ideal Mas ada yang gak setuju Tampul-tampulin Yang gak setuju orang Udah ideal Udah ideal Artinya seumur hidup Kan begitu Seumur hidup Gue pengen jadi presiden Seumur hidup Nanti ada wacana Seumur hidup Mas Roky bilang Oh ini karena Pilihan rakyat Iya Harus diperpanjang Amandemen lagi Sama aja dong Kayak Wacana Wacana Eh sudah gampang Bagian itu edit Mantap Berarti kalau menurut Bang Roky Kalau misalnya tadi kan Jadi presiden DPR Bekuin Apa bubarin Yang negara deh sekarang Sistem bernegara Mana yang ideal sebenarnya Apakah gak ada DPRnya Atau presiden doang Atau gimana Menurut Bang Roky Hidup yang paling Bermutu itu Anarko Anarkis Gak perlu ada Pemimpin Gak perlu ada pemimpin Ya kalau semua orang Bisa bercakap-cakap begini Ngapain Kita jadi pemimpin Tapi kan secara Sistem tidak ada Tidak ada mengatur negara Tidak ada mengatur pemerintah Tidak ada kena itu Jangan cari Presiden yang ideal Cari presiden yang maksimal Gitu Yang ideal Anarko Yang maksimal Kayak gimana Yang maksimal Ya lu survei dulu Tanya Indobor Kalau ideal utopisnya Jadi utopianya Terlalu jauh ya Terlalu bermimpi Karena kita masih proses mencari kan Masih terus-terus Berarti Berarti kalau kita belum menemukan yang ideal Secara negara juga belum bisa kita sebutin Kayak iri harga mati Ya itu Gue yang bilang harga mati siapa Banyak Gak pernah denger Gak ada Banyak Banyak Ya dulu negara ideal itu Namanya Utopia Ya Utopia Yang dibayangkan oleh Thomas More Tahun 1500an itu Utopia Yang salah diterjemahkan Utopia Dianggap sebagai negara yang baik Yang bagus Topia Topos Artinya tempat U artinya U artinya U artinya Tidak ada sebetulnya Jadi itu gak ada Yang ideal itu Tapi karena orang Suka pakai utopia Seolah-olah itu Terjemah dari Eutopia Eutopia Artinya baik Itu salah terjemahan Sebetulnya Lawan dari utopia itu Kakotopia Kakotopia itu artinya kacau Kayak orang main musik Itu kakofoni Kakofoni artinya Gak ada partitur Asal ngomong aja Sekarang kan situasinya kakofoni Gitu Oh Jadi gak mengatur Tidak Kalau orkestra tuh gak ada yang Partiturnya jadi main-main aja Gak asal Iya Biola kemana Atau bisa jadi juga Atau bisa jadi juga Itu pemimpin orkestranya itu Apa namanya Erwin Butawa Bukan Namanya Konduktor Konduktor Konduktornya itu Salah memberikan arahan Tapi kalau kemarin Pas kasus tembak-tembakan itu Harmoni ya Kasus tembak-tembakan Oh iya Enggak kalau kasus tembak-tembakan Harmoninya gimana nih Ya kan di awal kan serempak Anda selesaikan dulu Jangan lempar ke kita Selesaikan gimana Kasus tembak-tembakan Gimana Nah tapi Bang Ya udah kita Tidak usah masuk ke pemimpinnya ya Tapi cikal bakalnya gitu loh Apa yang harus dibenahin Untuk mendapatkan Ini pilihan yang ideal gitu Bukan Maksimal Maksimal gak maksimal Basic dari yang minimal Kompetisi Bebas Jadi Gak boleh ada Barrier to entry Threshold itu Membuat orang gak bisa maksimal Kan gitu kan Jadi bikin nol Nihil sebetulnya threshold Baru orang dapat yang maksimal Oke Begitu Nah itu Karena itu gue lagi Ajuin Judical review Judical review Udah kali-kali ditolak Nah udah ditolak Sekarang lagi gak mas Ya gimana Gak bisa lagi kan Martai udah ditolak Individu udah ditolak Gabungan Organisasi juga ditolak Apalagi Jadi siapa yang boleh jadi presiden Tidak bisa Memang hanya dirubah di DPR Udah dijagain parpol terus Iya karena itu Jadi mahkamah konstitusi Jadi mahkamah konstipasi gitu Ngeden gak Gak bisa mencernakan Koko konstipasi Konstipasi bener Itu tuh gak enak tuh Iya Gak enak Apa karena keluarga Kan dia punya keluarga pasti Buka Kan misalnya tadi tuh Pak Jokowi presiden bilang Ya boleh lah Bayangin tiga periode Iya wacana-wacana Tapi dia presiden Dia gak boleh ucapin itu Yes Gimana sih Kan begitu kan Nah musuhnya dia tanya pada Ketua makam konstitusi Boleh gak gue ucapin Tapi kan gak bisa nanya kan Bung dia ipar-iparan Kan saling garu-garu Keluarga Oh saling ipar ya Emang ipar Orang Pak Jokowi nikahin Iya ya Adek-adeknya ya Jadi mulai dari situ Kalau tadi mau dapat yang maksimal itu Garis startnya masih sama 0% Nah kalau itu gak bisa dilakukan Ya kita bikin aktivitas lain Yaitu tadi Gagalkan pemilu Kan pemilunya dari awal Udah cacat kan Nah itu gue lagi bikin gerakan LBP Apa tuh? Luhut Binsor Banjata Tadi baru mau ngomong LBP itu Liga boykot pemilu Apa kegiatannya itu? Ya boykot pemilu Ya pemilu curang Masa ya Lu mau kompetisi dengan dia Dia udah punya 20% Lu nol gitu mat Dari start aja udah ngepur Tapi nanti dia misalnya dipilih mayoritas Tapi gak bisa masuk Itu hasilnya adalah gilang Gila gemilang Yang gemilang gilanya Walaupun dipilih rakyat Gak bisa Bisa juga dia Dia belum dipilih Udah dapet 20% Dapet 20% Gimana coba Apa gak? Ini lu cari Sian itu Jembelungin di kopinya Ya Sian ini Saya diracun dong Ya memang sih diracun Uangnya curang Tapi kalau dalam sistem pemilu Itu kan gak ini ya Gak ngaruh ya mas Walaupun yang gak ikut milih Itu banyak gitu Kan kita selama ini Misalnya Oh kalau gak setuju sama pemilu Kita golput lah gitu ya Kita gak ikut Tapi kayaknya gak ngaruh ya Kepada hasil pemilunya Tapi tetap harus ada disitu ya Iya tapi kan dalam sistem pemilu presiden Gak ngaruh ya Mau berapa yang Kalau kita Kalau setiap hari ruang 28 Itu kampanye nih Kampanye LBP Kan pasti ngaruh juga Tapi gimana Ininya mekanisme hukumnya Gimana mas Emang bisa Bisa dibatalkan Jadi hasil pemilunya gitu Iya gak ada pemilu Artinya Balik pada Lah tetap lagi Pak Jokowi yang pimpin Jadi 3 periode Kalau gak ada pemilu Kalau gak ada pemilu Artinya kekacauan terjadi Kudeta bisa tuh masuk tuh Iya bisa aja Kalau lu berani Kalau kekacauan terjadi Harga-harga Tampak naik Jadi tambah kakau Kalau keos dong Kalau keos Masyarakat yang kormanya Boleh kalau begitu Mari kita rame-rame Dukung pemilu yang curang Kan gampang tuh Berarti gak jurdi lagi lu ber Iya kalau lu 20% Gak dibatalin Artinya Sampai kiamat pun Lu gak bisa jadi Calon presiden Iya curang Kan trade-offnya begitu kan Daftar Daftar koalisi Iya gabungan partai kan Jatuhnya Gabungan partai yang kayak sekarang Udah dibikin-bikin itu Iya Bikin partai baru pun Gak bisa masuk kan Gak bisa lah Udah bisa masuk Harus gini Harus Karena dia mengikuti Pemilu yang lalu Iya Pemilu yang sekarang Nanti untuk 2029 Jadi itu yang harus dipikirin Kadang-kadang Nanti Kalangan musra bilang Ya kalau Anti pemilu Presiden Jokowi akan Masuk lagi Lanjut terus Tapi sebenarnya Jadi karena itu Ya biarin aja 20% Artinya biarin aja Kedunguan beroperasi Sampai kiamat Kan gitu Itu kedungu Kan gimana lu Iya Tapi sekarang nih Tiba-tiba ada Bikin sidang istimewa Untuk Memerubah Presidensial threshold Dari Dari ini Koalisinya Ini kan udah pecah-pecah nih Nah sebenarnya Kalau mereka punya Niat yang sama Sebenarnya bisa tuh Di sekarang justru Untuk 2029 ya Kita taruh 2029 Niat yang sama Dari mana kan Dia dari yang Dia yang diuntungkan Iya udah pecah-pecah kan Artinya PDIP sendiri sekarang Nggak tapi mereka Tetap lebih diuntungkan Dengan adanya threshold dong Daripada dia bisa Membuka kompetisi Iya loh Partai-partai kan Partai-partai kan Pada protes ke MK MK balikin ke mereka Silahkan selesaikan di DPR kan Artinya partai-partai ini Kenapa nggak ajukan Untuk sidang Sidang di DPR MK tuh balikin ke DPR Karena MK tau DPR nggak akan Bikin apa-apa Makanya itu Maksud aku Jadi Mereka ini udah tau Pergi ditolak nih Pasti Tapi supaya 2024 Suara kita naik Sok-sok Untuk peduli Dengan presidensial threshold Oh gitu PKS Demokrat Yang berikutnya siapa? Siapa duluan? Kania? Oke Kania silahkan Tadi soal Parpol Nyambung sih Tapi udah dijawab tadi Yang bikin opsi-opsi ini Jadi Ya kurang maksimal Itu kan Karena adanya Threshold ini kan Tapi ternyata Solusi dari Mas Roki Diboykot aja nih Pemilihnya Kita Nggak ada cara lain tuh Untuk ngapusin Si threshold ini Cuman itu caranya Threshold udah nggak bisa Diapusin Kan mahkamah udah bilang Mau individu Segala macam Jadi kan itu yang disebut Itu balikin ke DPR Nah itu open legal policy itu Open legal policy Artinya DPR Oke Terima kasih Open legal policy Kami nggak akan ubahkan Terus benar-benar caranya Kalau gitu gini Kalau demo bisa tidak? Bisa Tetap aja kan kekuasaan Ya kayak ke UHP Mereka bisa batalin waktu itu kan Karena kekuatan demo kan Itu yang mbak bilang tadi Liga boykot pemilih itu demo Oh itu Saya mengerti dia Pas pemilu Pas pemilu demo kamu mamat Tidak usah pas pemilu Sebelum pemilu dong Supaya presidencial thresholdnya batal Lalu dicatat-dicatat nih Organisir demonya Jangan saya aja Saya sendiri turun DPR Apa gunanya? Boykot artinya Nggak usah ikut pemilu Tinggal aja di rumah Nggak ada soal kan Nah itu tapi ngaruh Nggak ke ininya Kan kemana? Kemarin kan Setiap kali pemilu Walaupun banyak yang golput Mau berapa juga Nggak ada pengaruhnya Hasil pemilunya Kalau misalnya voting turn overnya itu 70% boykot Ya kan pemerintah jatuh Bisa ya? Bisa dong Terus kita tentuin disini sekarang Presidennya siapa? Kita tentuin disini Di ruang 28 Kalau partisipasi pemilinya Hanya 30% gitu Emang jatuh? Tapi kan kayaknya Secara aturan tidak? Secara aturan tidak Secara aturan tidak Tapi secara moral Bangkrut Oke Ya kalau si anak moral Dari kemarin udah bangkrut Orang tingkat kepercayaan Rakyat aja turun-turun Iya tapi kemarin Kan kalau kita bilang Boykot pemilu Artinya kita semua bekerja tuh Lu mau boykot nggak? Coba gue tanya Mau tidak mau Ayo Mau boykot pemilu tidak? Gila Bas Tau ntar didengar nih Kalau gue bilang mau Tidak ada aturan hukumnya Oke saya mau Ada padahal Saya nggak mau Mas Rocky Tapi ada juga yang Argumennya gini Bahwa threshold itu Nggak harus dihapuskan gitu Bahwa menurut dia Nggak menurut dia Bukan harus dikurangin Tapi kayak gini Kenapa sih kita Nggak mendorong Opsi yang bagus Untuk jadi Dicalonkan oleh Koalisi Atau oleh partai Yang sudah punya suara Misalnya tadi minimal 20% Nah kalau menurut Mas Rocky Itu argumen yang dulu Bukan itu argumen yang masuk akal Tapi konstitusi kan Nggak bilang begitu Maksudnya gimana Mas? Bisa misalnya nih Oke kita Gulu punya 20% Baru kita pilih presiden kan Iya Artinya pemilihan presiden Tidak secara bersamaan Dengan pemilihan DPR Oh iya Karena itu duluan kemarin ya Udah selesai dulu ya Itu masalahnya begitu kan Tapi nggak bisa Apa namanya Orang baru nih Misalnya ada opsi bagus Dimasukin aja nih Udah deh Jadi anggotanya partai ini deh Gitu Biar masuk koalisi gitu Itu kemungkinannya Peluangnya untuk dapet itu Kemungkinan itu terjadi Males nih begitu Mending langsung aja boykot aja Udah ribet 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 Ngurus-ngurus ada calon Boykot lah Padahal kalau Mas Rocky sih Ditampung lah Amat koalisi lah Kalau kita ajuin nih Tolong dong Mas Rocky deh diajuin Jadi presiden Pasti ada yang Paling tidak masuk survei ya Kan sering nanti Dianggap lu boykot pemilu Artinya Makar Kira-kira Betul Padahal sebetulnya Tidak memakai Kan Kalau kita Setiap pemilu kan Hak untuk memilih Kan gue bisa Gak pakai hak itu kan Hak kan bisa dipakai Bisa gak dipakai Kalau gak milih aja Memang gak apa-apa kan Tapi kan kalau Misalnya demo Mengajak orang Terus mengkampanyekan Untuk boykot Kalau gue ingin gue gak memilih Gue akan berusaha pengaruh dia Gue pengaruh lu segala macam kan Nah itu nanti bisa kena ini Ada hukumnya gak sih Kayaknya bisa kena Biasanya gitu Dekau HP terbaru Pasal makar udah hilang Jadi kita tunggu saja nih Tapi ngajak orang gak pemilu Tidak memakai hak Untuk memilih itu Sama dengan Tidak memakai hak Untuk beragama Sama kedudukannya Agama itu juga hak Boleh lu pakai Boleh lu gak pakai gitu Pemilu juga begitu Perkawinan juga begitu Kan gak ada Gak ada Kewajiban-kewajiban kan Tapi kalau ngajak Ngajak orang untuk Melakukan hal yang sama Iya Itu tentu aja Gue ingin Supaya Keinginan gue itu Lu dukung Lu dukung Lu dukung kan Jadi gue kampanye Dalam yang Kasus agama Juga gak bisa Mengajak orang Untuk tidak beragama Kalau gak milih boleh Yang bilang siapa yang boleh Yang bilang gak boleh Mengajak orang tidak beragama Kata ini Pidananya Kata hukum pidana Gak ada hukum pidana yang bilang begitu Itu artinya Hukum pidana Harus mewajibkan Orang beragama Kan gak ada Tapi kenyataan itu Hukum pidana itu Di atas hukum pidana Ada konstitusi Konstitusi bilang Setiap warga negara Berhak untuk beragama Atau memelihara keyakinannya Berhak Jadi boleh dia pake Boleh dia gak pake Kalau ditanya Lu udah beragama Belum Belum Kenapa Gue belum pake hak gue Kan gampang Sebagai warga negara Kenapa lu gak memilih Gue belum pake hak gue Tapi sayangnya Dalam hukum kita Dilarang Untuk yang udah Pada level mengajak Itu jadiin gue presiden Supaya jadi ideal Ini nanti di urusan pemilu juga Maju dulu dong Partai apa yang belum koalisi PDI Belum tuh Maju aja Masuk Kan udah ada para koalisi-koalisi PDIP Kan belum Belum menentukan calon juga PDIP udah Mereka banyak nama-nama Nama-nama Tapi belum ada spesifik Kalau mas Rocky Kenapa lebih milih Gubarin aja sistemnya Dibanding tadi Misalnya mas Rocky aja Jadi calon dari koalisi Apa karena pesimisme Terhadap lembaga Kenapa Terhadap DPR Terhadap yudikatifnya juga Iya Iya gue gedek aja Gedek aja ya Bagi udah ditaraf Ini tidak akan bisa dirubah Sebelum lembaga ini Dibubahin Semuanya Mulai dari tadi Threshold Dibatalkan dulu Baru semuanya kita tata ulang Tapi itu gak bisa Kalau ada cara Ya kalau gak bisa Ya boikot pemilu Supaya terjadi revolusi Revolusi artinya Dibubah semuanya Karena legitimasinya Silahkan gitu Wah ngeri nih Enggak ada yang ngeri Itu biasa doang Iya Ngeri di ini Ngeri karena dibayangkan Kan negara Nakutin kita Itu ngeri loh Apa yang ngeri Biasa aja Gimana mat Eh Tuh giliran dia Kapan kita gerak Belum giliran aku Giliran kan dia cinta Mat itu nanti Boikot pemilu Bukan berarti bawa bendera baru loh Enggak Gimana mat Kita jadi gak ikut Jangan paksa saya Saya udah ketahan disini nih Tapi jangan Jangan tolong ya Tolong Kalau ada lagi Apa Alternatif lain Misalnya katanya Kita bikin begini sistemnya Jadi Ada yang lewat jalur Threshold itu Tapi kalau Masyarakat punya nama Nih yang diluar dari partai Bahkan independen Gak apa-apa Tetap di vote gitu Tetap diambil votingnya Terus kalau dia ternyata Lebih tinggi Suaranya Dia masuk dalam government Sebagai Apa Perdana menteri Misalnya Jadi kayak jadi shadow government Rubah bentuk negara dulu dong Rubah Rubah sistem negara dulu Iya ada perubahan Tapi maksudnya Ya mending pengeral aja Sekalian kayak Enggak kan Memang ini kan semua Yang Ini kan memang perubahan semua Ini kan mau revolusi Iya mau revolusi Mau Akus threshold Ya memang perubahan semua Dukung dulu Amandemennya Amandemen Ya amandemen sekarang Gak ada soal kan Dukung dulu Kan itu artinya Itu hasil dari Kongres LBP Yang berjalan kan begitu Kongresnya kapan mas Pada saat pemilu ya Pada saat hari H Musyawara LBP Pada saat hari H pemilu Iya paralel aja Nanti ada pemilu Kita bikin kongres LBP Kan sama Habisin di mata-mata ini Anda Kan Anda tadi belas 7 Ini udah dicatat nih Habis ini Ini tayang Tak Oke gilang baskara tadi Menyatakan 7 Whatsapp Whatsapp kita siap-siap nanti Oh tidak Nomor saya masih di Mabes kok Oke sekarang terakhir Mamat Soal Ya itu tadi Kembali lagi ke Figur Figur Presiden 2024 Mungkin ada opsi-opsi yang bagus Iya ya Kita mulai dengan Begini Bung Roki ya Untuk menarik Bagaimana Supaya masyarakat Yang Mungkin tidak paham Apa yang Menjadi cita-cita Dari Bang Gilang Dan Bung Roki Kita mulai dulu Kira-kira di 1945 Sampai dengan sekarang nih Dari survei-survei tadi Kita buang lah surveinya Siapa yang paling Menurut Bung Roki Hampir mencapai titik maksimal Yang maksimal Biar kita bisa narik bahwa Oh seperti ini nih Kriterianya Kira-kira Kira-kira siapa yang ada di daftar itu Iya Soekarno 7-7-7-nya Soeharto Soekarno-Soeharto kan Benchmarknya Oke Yang mendekati Soekarno siapa Cokowi Yang mendekati dengkulnya Apa mendekati SBY Yang mendekati di survei Iya Gusdur 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 Dua terbawah Ya kalau saya Anggap Kalau gue itu Ya Gusdur itu Bukan karena teman gue Tapi gue ngerti Cara dia berpikir Bung karena gue gak ngerti Karena terakhir Dia bilang Saya penyambung lidah Rakyat Indonesia Karena itu lidah saya Itu harus dibikin Seumur hidup kan Supaya tersambung terus Akhirnya didi presiden Semur hidup Jadi otoriter kan Tetapi Bung Karno itu Dikenal sebagai Orang yang Berupaya untuk Kasih Kasih warna Pada bangsa ini Itu udah Ada pemikiran lah Ada otaknya Itu ada pemikiran Ada otaknya Yang gak ada otaknya mana Yang pancing Gak usah dipancang Gak usah Sorry Lo gak pancing pun Lo udah tau Iya kalau Kalau kayak Bung Karno Kayak Gus Dur Itu kan pemikir nih Thinkers Jadi punya Punya gagasan Coba bayangin nih Dalam tujuh tahun ini Ada gak suasana Dimana bangsa ini Diajak untuk merenung Berpikir tajam Seperti Bung Karno Pak Harto berpikir Pikiran dia itu Kemudian diinvestasikan Melalui politik stabilisasi Militer dimasukin Ke situ Hasil pikiran Bagaimanapun Infrastruktur hasil pikiran Hasil apa itu Itu Hasil corcoran Semenua IKN hasil pikiran Bangsa ini IKN Apa tuh IKN Tapi kan banyak yang bilang Katanya kebutuhan bangsa ini Baru di level itu Mas Roki Udah lewat Udah lewat Katanya masih banyak Masyarakat gak punya listrik Yang baru di level itu Adalah Pemerintah yang baru di level itu Pikirannya Tapi kalau orang-orang yang Kebutuhan dasarnya Belum tercukupi Kayak tadi kata Mas Roki Gizi belum terkenami Itu gimana Kita mau berpikir gimana Itu Bangun jalan pikiran Bukan bangun jalan tol Kan begitu kan Jadi kebutuhan-kebutuhan Yang mensupport pikiran ini Harus dipenuhin ya Sekarang kalau kita bilang Dua hal yang Dibutuhkan rakyat Satu kesehatan Dua pendidikan Cuman itu kan Sekarang Dua anggaran itu Tidak menghasilkan Tadi justru menghasilkan stunting Dan menghasilkan Kedungguan Kan gak ada percakapan serius Di dalam masyarakat kita Masa calon presiden TikTok-tiktokan doang kan Calon presiden ya Siapa itu yang Atau nongkrong di WC Di toilet Tapi semua punya TikTok Pak Ganjar punya TikTok Rituan Kamil punya TikTok Artinya Artinya sama semua mereka Tapi kan mungkin ide Ide-ide ini bisa lewat TikTok Kali mas Komangnya Pemikiran Pemikiran ini Tapi disampaikan lewat TikTok Bisa ya Ya mestinya pikiran lewat TikTok Kan TikTok itu Dimaksudkan supaya Connecting ideas itu kan Kali ini Connecting Dengkul doang nih Apa ini Tapi agak sulit sih Agak sulit Agak sulit Gini-gini Tentang ngopi dulu nih bar Ngopi dulu Ngopi dulu Oh ini yang harus Diubah jalan pikiran Oke lah itu benar Itu benar ya Bukan saya bilang Tidak benar ya Benar Harus jalan pikiran Bangsa ini harus Diadu antara Argumen dan argumen Diskusi dan diskusi Gitu Tapi Apa yang mau diharapkan Kalau rating tertinggi Masih film Naga-naga Indosiar Gitu Tapi itu kan Kalau kata Masyarakat juga Tidak diajarkan dong Kepada arah sana dong Ya kan yang seru itu Kenapa dia tinggi Itu yang mesti dijawab Tapi bukan sebelum ini dong Iya oke Semua apa Bukan pas disini dong Ya tapi ini Tidak menyelesaikannya itu Film Naga-naga Udah Masa 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 Ikatan cinta Masih sampai Ya ikatan cintalah Ya karena orang Tertarik untuk bahas Hal yang Di dalamnya ada konsep Jadi dibikin masyarakat Masyarakat itu Dinina bobokan Oleh naga-nagaan itu Ya supaya Nggak berpikir Oke oke Sama pocong-pocongan Oke Tapi Kelempar Ke dalam mesin itu Semen Kok bisa ya Kalau tadi sulit Berikutnya ini takut saya Nih coba gue kasih tau Coba Seminggu lalu gue baca artikel Ada seorang perempuan Indonesia Yang kabur dari Indonesia Waktu 98 itu Sekarang udah di Amerika Dia belajar tentang Arsitektur Mars Jadi dia lagi rancang Pemukiman di Mars Ini perempuan Indonesia Orang Indonesia udah berpikir Bagaimana merancang perumahan di Mars Sementara seorang Anak bangsa yang kedudukannya presiden Masih mikir cara Nanam beton di Kalimantan Buat bikin ibukota Kan jauh banget jaraknya Antara yang apa tadi Tapi kan sambil Selama hidupnya Suka ngegas Pada saat meninggal gas Jatuh dari lagi Lu bayangin misalnya Dari sekarang Misalnya 2 tahun lagi Siapa yang peduli Dengan ibu kota Orang sekarang berkantor Di cloud itu Iya Lu apa yang mau dibangkanya disitu Oke 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 Tapi 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 kalau tadi sulit Sulit Sekarang saya ditakut nih Gimana apa Kita pernah punya presiden Yang pikirnya jauh maju ke depan ya Presiden Gus Dur gitu Saat itu bangsa ini Tidak bisa mengikuti Sekarang kan kita mulai Mulai bawa kaget gitu Oh Satu persatu dari apa yang Diinginkan Gus Dur saat itu Atau yang dipikirkan Gus Dur saat itu Terwujud satu persatu nih Kita mencapai ke arah sana Maka Kadang-kadang orang bilang bahwa Gus Dur ini Presiden yang melampaui zamannya Dia bukan di saat itu gitu Visinya betul Tapi tidak bisa dimengerti Oleh zamannya Nah jangan-jangan nanti Mas Roke Kalau jadi presiden Akan mengalami hal yang Seperti ini juga Justru terbentur Iya Karena jauh melebihi Batas Itu loh Mas Roke Lu ngomong sekarang itu Gue udah paham Bahwa lu bakal Ada di belakang gue Pikiran lu gak akan tertinggal Tapi kan Banyak orang Banyak orang yang dulu Benci dengan Gus Dur Tapi pada saat ini Oh iya ya Gus Dur Iya tapi maksudnya kan Belum bisa nih sekarang Dimengerti nih Gitu Belum bisa Kalau misalnya ada konsep begini Ya Mereka gue ngomong sama Mas Itu waktu Gue ngomong sama anak SMA Mereka berpikir bahwa Indonesia Kaya dengan potensi Untuk berpikir jauh ke depan Iya tapi kan yang Pemegang kekuasaan legislatif Yang buat undang-undang Gak bisa ngikutin Gimana dong? Mau di bubarin Mau di bukuin tadi kan Mas tapi kan orang akan bilang loh Tapi kan mereka kan dipilih Tapi kan mereka kan dipilih Sama masyarakat Sekarang kita Dimana itu Ikuti pikiran itu ya DPR selalu anggap Mereka dipilih Karena itu Mereka mewakili Kedaulatan rakyat Iya betul Itu dungu namanya Gue gak pernah serahkan Kedaulatan gue Kedaulatan rakyat itu Pembuluh darah kita Jadi kalau gue kasih pembuluh darah Kita jadi mati dong Yang kita serahkan Kepentingan kita Setiap 5 tahun Bukan kedaulatan kita Kedaulatan kita itu Menetap di kita Jadi kalau misalnya Kepentingan tidak terwakili Ya kita cabut ya Cabut lagi harusnya Kalau dia kasih kedaulatan Ya udah habis Tapi secara aturan mainnya Gak ada mekanisme gitu kan Kita gak ada mekanisme Untuk cabut kedaulatannya Gini kan ya Kan dari awal partai-partai itu Gak punya kurikulum Political ethics Intellectual history Demokratik imperatif Kan itu gak ada semua kan Semua partai itu Didesain untuk berkumpul Dibanggar Buat ngintip anggaran tuh Kan anggota DPR kan disuruh Kebanggar semua kan Gak ada anggota DPR Yang semewah pikiran awal Demokrasi parlementer Yang berpikir tentang human rights Pemilu 65 Iya Pemilu 55 Human dignity Environmental ethics Gender equality Gak ada Kan kita cuman Cuman liat dia mondar mandi Itu kalau kita ke DPR Kita liat orang mondar mandi gitu Bukan kepala yang mondar mandi Itu orang doang Tapi kan mereka lagi dititipin kepentingan juga Semua-sama kepentingan Dari partai dong Iya karena itu tadi Karena sistemnya udah begitu Mesti ya rekrutmen partai itu Siapa yang menjadi anggota DPR misalnya Ikuti dulu perdebatan di ruang 28 Baru kita kasih score mereka Begitu dong Hei calon-calon 2024 Calon-calon 2024 Suruh kesini dulu ya Ganjar Pranowo Kami akan tanya soal wadah dan kendang disini Siapa lagi Siapa lagi Rituan Kamil Anies Baswedan Soal Jis yang rubu sini Rituan Kamil Jawa Barat Soal lawan Iwan Bule gimana Oh Iwan Bule mau naik ya Kita tanya Puan Marani Puan Marani datang Kenapa gak banyak yang kenal ibu Enggak Puan Marani soal maik yang mati Iya Soal maik yang mati Dan politik Keluarga Disuruh Veko gak nyampe-nyampe di ini terus Di dalam sepuluh Kita masuk ke situ ya Kita udah terlanjur menyebutkan soal siapa-siapa Calon-calon Koalisi juga sudah terlihat lah PKB merapat kepada Gerindra Dimana Gerindra ini Kembali lagi mencapreskan orang yang Dulu akan menjadikan Pak Rocky Gerung sebagai menteri Ya berarti itu masih maksimal Masih maksimal buat dia Kan makanya dimanjuin lagi Ya buat pemilihnya Buat pendukungnya Iya buat Gerindra Prabowo Masih yang paling makrifat Saya gak pernah mendukung Prabowo Dimana gue dukung Prabowo Gerindra Waktu 2019 Gapan gue dukung Prabowo Tidak pernah ya Cuma dijanjikan menteri ya Kalau terpilih Juga gak Gak ada dia janji sama gue Yang rame-rame tuh Ini daftar akan Ya mana gue tau Jadi asal disebut gue Pas wanginya gak tau Mas wanginya gak tau ya Saya dateng di Surabaya Saya gak tau itu acara Saya cuma diminta Kasih cerama disitu Tiba-tiba nama gue disebut Mana pun boleh Kan itu kan menghina gue Gue mau jadi presiden Masa jadiin menteri waktu itu Gini gue terangin Gue terangin jadi presiden Kita sikat nih Ini ada peluang nih Oke 2019 Prabowo beroposisi pada Jokowi Bener gak? Betul Gue beroposisi pada Jokowi Bener gak? Betul Kepentingannya sama apa gak? Sama Apa samanya? Beroposisinya Kan the enemy of my enemy Is my friend Kepentingannya beda Modusnya beroposisi Golnya targetnya apa? Beda Bisa jadi beda Prabowo beroposisi pada Jokowi Untuk memperoleh kekuasaan Iya Gue beroposisi pada Jokowi Untuk menghilangkan kedunguan Di istana Beda Beda Lalu orang bilang Gue anak buah Prabowo Kenapa gak sebaliknya Anak Prabowo anak buah gue Kan sama-sama kita Itu kan Itu bodohnya Pers Menganggap kalau gue ada di Sama-sama oposisi Sama-sama oposisi Maka kita punya kepentingan yang sama Gak ada Tapi tidak pernah ada statement yang Menyanjung Pak Prabowo Untuk menjadi presiden Nah ini nih Ini imamat ya Gue bilang Di dalam kampanye terakhir Kalau Anda jadi presiden Prabowo 12 menit setelah Anda jadi presiden Saya akan kritik Anda Jadi saya gak dukung dia jadi presiden Saya gak pernah dukung Dukung Tapi nanti 12 menit lagi Gitu Gak pernah Gak pernah nyampein Kalau dia jadi presiden Kalau gue dukung dia Gak mungkin gue jatuhin 12 menit Nanggap gak logikanya Gak pernah nyampein Gitu Oke ya Setelah itu dia jadi menteri 12 menit Setelah diangkat jadi menteri Saya bilang ke pers Usir sampah itu dari istana Ada di pers Sampah ini siapa? Ya pernah mau Harus jelas Yang gak jelas lu gak baca Saya dekat roksya Ini fair nih Gerindra persoalin saya Itu gak sopan Itu dia mau laporin polisi Prabowo undang saya ke situ Terangkan Pak Roki Saya terangkan memang Memang saya bilang begitu kan Anda bilang Usir saya Memang saya bilang Kenapa usir? Karena saya bilang 12 menit setelah Anda masuk kekuasaan Saya akan kritik Kan fair kan Lalu Pak Prabowo bilang Oh iya Pak Roki itu memang intelektual Yaudah kita gak jadi persoal Kan gue mau dilaporkan polisi kan Nah itu Hebatnya Prabowo Dia mengerti Kritik Kalau yang sekarang kan Nyindir-nyindir doang Lewat Karni Dias Lucu banget lagi Nyindir doang lewat Karni Lewat Karni Iya bener ya Lewat Bang Karni Lucu banget Kalau napasnya udah serok gitu ya Bang Karni Oke Tanya tadi ya Ini kita belum masuk Bahkan Ya gue tau itu Waktu itu dibayangin Gerin Ini waktu Surabaya Saya lagi ceramah di Surabaya Ditelepon sama Gerin Ratu Rok ini ada Siapa yang nelfon nih? Biar kita marahin nih Siapa? Itunya Logo burung ya Logo burung ya Pasco Pasco Logo burung ya yang nelfon Jadi aku telat datang tuh Gue lagi ngopi Tiba-tiba Panitia bilang tuh Nama lu disebut tuh Nama Prabowo Oke iya Saatnya gue pidato Memang Ternyata daftar menteri yang dibacain kan Maju? Ya maju gue buat pidato Tapi gue gak denger disebutin daftar menteri Jadi daftar menteri Jadi menteri apa sih? Jadi Mas Roki taunya dia ngisi acara Mas Roki Jadi menteri apa Bang Roki waktu itu? Waktu itu Departemen Podcast Juga sebagian besar yang ada di daftar itu kan Merasa oke Dibajak Tapi ya mungkin ada yang senang Gue gak senang aja Kan maunya jadi presiden soalnya Iya dong Presiden akal sehat Iya Oke Tapi kita Sekarang ya Lu paham dulu gak tadi? Paham Paham Udah paham ini Aman selalu paham sebenarnya Iya Aman Netizen Aman saya ini Episode ini tayang saya aman Kenapa? Yang diserang bagi dua Apa? Tadi mau nanya apa? Pertanyaannya apa? Sekarang Akhirnya Pak Prabowo Pak Prabowo akan maju lagi Iya Dengan Gerindra Kalau dengan PKB Secara gabungan partai cukup Untuk 20% ya Kemudian Ada lagi nama-nama Seperti PDIP bisa majuin satu ya Kemungkinan masih berat ke Ibu Puan Kemudian ada Gabungan partai lagi Golkar P3 Dan juga PAN Membentuk satu koalisi baru Lalu kemudian ada Nasdem yang telah mengumumkan Calon pemimpinnya Yang bukan Kader Nasdem Tiga-tiganya Lalu kemudian Sudah diisi oleh Atau akan berkoalisi dengan PKS Kemungkinan besar Dan juga Demokrat yang belum ada posisi Kayaknya akan ke situ ya Demokrat yang masih Mas Yabu-Abu Tapi PDIP sudah bertemu Dengan Nasdem Lalu acana Yang saya sudah bilang Dari tahun lalu Anies Puan Semakin Kita lihat Mengara kepada arah sana Bagaimana Bung Rokitanggapan Kita lagi-lagi Dikasih pilihan Calon-calon yang Ya Yaudah Itu aja Yang kita udah dengar Dari 10 tahun lalu Orang-orang ini Ya tanya aja Anies Puan itu Pro 20% Atau pro 0% Kan gampang Iya Kalau Puan Pasti pro 20% Orang partainya Dari 20% Ngapain lu Suruh gue Anies kan Di luar radar gue kan Kalau Anies 0% PKS PKS Pro Tidak pro 20% Walaupun mereka ajukan 7% Iya PKS bilang 20% itu Kocak banget lu Iya kan Bentang-bentang Suara partainya 7% Anda ajukan Turun jadi 7 Iya PKS bilang 20% itu Dosa besar Kalau 7% Dosa kecil Kocak-kocak Itu mungkin dia mau majuin Mas Roki kali Kalau 7% bisa majuin Sediri Iya Gue gak mau bikin dosa besar Maupun dosa kecil dong 0% yang bener ya Makanya jangan bawa-bawa dosa dong PKS Tapi kan kalau yang calon-calon ini Mas bisa aja Mereka bilangnya Mereka gak setuju dengan 20% Bisa aja Tapi partainya tetep aja Ini ininya undang-undang Iya Undang-undangnya tetep dari partai Gue terangin matematika dari Electability itu ya Iya Apa bedanya Prabowo yang berapa persen sekarang tuh? Prabowo di atas 20 lah 20 Dengan Ibu Puan yang Ibu Puan itu masih 0,4 0,4 Bukan di 3% 2% Terakhir survei Tapi survei 3 bulan 4 bulan lalu sih Sama aja Prabowo 30% Puan 0,3 Ya Aka ya 4% Atau 7% Ridwan Kamil sekian Sama-sama itu Di bawah 40% Logika pemilu itu Lu hanya bisa Bayangin lu jadi presiden Kalau lu udah di atas 40% Itu cuma pernah Dialami oleh SBY SBY periode kedua Udah di atas 40% Orang Sodorin Pak SBY Supaya bertambah itu Wakilnya harus dari ini Pak SBY nggak perlu Saya cari orang yang nggak Yang nggak ada elektabilitas pun Saya pasti menang Bu Diono makanya Ya Bu Diono Siapa yang tahu Tapi SBY tahu Kalau udah 40% Itu ke 42% Ke 47% Ke 51% Itu udah pasti jalan Jadi Logikanya Ini sama semua Artinya Ya nggak ada yang bisa masuk Bagaimana supaya dia bisa masuk Ya koalisi itu Nah koalisi itu Maksa orang yang Dua orang yang tidak Saling mencintai Tidur seranjang Kan dipaksa buat 20% Akibatnya misalnya Nanti PKS gabung sama Mas Dem Ya kalau Misalnya Kalau sama PDIP Misalnya PDIP akhirnya bilang Nggak cukup semuanya Bayangin misalnya Nasdem udah selesai Satu paket itu Paket yang Lain juga udah selesai Yang belum selesai Tinggal PDIP Karena nggak Dia bisa sendiri 20% emang dia Iya Dari mana 20% 20% 20% 19,3 PDIP 20% 19,3 Satu-satunya part yang bisa ajukan Di beberapa berita terakhir Iya itu dibulatkan ke atas Kenapa nggak dibulatkan ke bawah Oh dibulatin Coba kita lihat ya Coba 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 Oh iya deng 19,3 Ternyata ditirto nih Artinya dia butuh koalisi dong Iya butuh koalisi berarti Lah kenapa narasinya Yang dia bikin sendiri Bawa narasi yang Ini bawa PDIP Sudah tidak Iya udah narasinya seperti itu memang Tapi bisa aja Suka-suka aja Mungkin juga pers Salah paham Oh tapi bisa Tapi oh gini Gak buka suara partai Iya ngerti Atau suara Iya bisa aja Tapi kenapa dia pilih yang sana 25% suara Iya pertanyaan kita Apa? Suara apa? Suara anggota DPR Respirantasinya Kenapa Oh iya 25% DPR ya Sekarang kenapa pilih yang sana Kenapa nggak pilih yang ini Kan boleh secara undang-undang Boleh Jadi dia pake Yang mesti milih siapa dia? 25% di Pasti yang milih yang Menyenangkan dia dong Kan kalo fair Suara rakyat itu 19,3 Itu yang real Tapi aturan mainnya bisa Pake opsi Iya Atau Tetapi buat kita Ataunya itu mesti ke bawah Bukan ke atas Itu dong Fairnya begitu Masa ato ke atas Pake jumlah suara di DPR ya Berarti ya Iya Iya bener-bener Elektoral vote-nya ya Elektoral vote-nya Berarti itu yang bikin dia maju Tanpa koalisi Tanpa koalisi Itu cara liatnya dong Iya Tapi kalo misalnya tadi kan dia belum punya Berarti nanti dia ketika dia tetep buka koalisi Cuman ada PKS tinggal Iya Memang-memang ini harus pindah gitu ya Harus pindah ke opsi lain Demokrat Mesti bisa juga Demokrat udah masuk Nasdaq misalnya Atau gak mau baikan Gak ada Kata Mas Rogi tadi Skenario yang paling berat itu Kalo ternyata semuanya udah selesai Tinggal PDIP Dan PKS Terpaksa dia pesen Kamar yang ada connecting door Gak bisa tidur seranjang Gak bisa tidur seranjang Tapi nyambung Tapi nyambung Tapi gak mau Harus gabung Justru itu Makanya kata Mas Rogi itu Memaksa orang yang gak saling mencintai Tidur satu ranjang Akhirnya Tapi pada Kalo dibentuk koalisi-koalisi seperti ini ya Paling tidak di pemilu tahun ini Kita gak dua calon lah Di putaran awal ya Jadi ada lumayan banyak Lebih banyak Kalau aja gue gak peduli Kalo dia gak 0% Semuanya gue timpa Lewat LBP Boikot pemilu Mas Rogi Aku nemu nih Hukumnya nih Katanya ini undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 515 Dia bilang Setiap orang yang dengan sengaja Pada saat memungutan suara Menjanjikan atau memberikan uang Atau materi lainnya Kepada pemilih Supaya tidak menggunakan Hak pilihnya Dengan cara tertentu Dipidana Jadi kalo pake Sogokan Baru gak boleh Berarti LBP bisa nih Iya kok Kalo ngajak doang gak apa-apa ya Iya kalo lu bilang Ini adalah Pilihan terbaik Lu gua samboin lu Kalo gak Ikut gua Bisa Mudah kan distilas Itu samboin 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 maksudnya Itu ya Kuli ngebakar gedung Kejaksaan Itu kan sambo juga yang ngomong Itu kan pas sambo yang ngomong Kalo itu gak boleh ya Mas Rogi Gua terangin ke orang Kalo lu Ikut pemilu Itu artinya Lu menghina diri lu sendiri Kenapa menghina Karena lu milih Dua orang Yang sebetulnya Nanti akan ditentukan Oleh yang punya 20% Jadi lu bodoh Gua bilang Lalu dia sadar Mending gua LBP Itu gak kena pidana Karena gua terangin Supaya otaknya kebuka Tapi bisa menarik Berapa banyak orang Bang Rogi LBP ini Iya Kita liat aja Kita liat nanti Kalo tetap aja 60% orang yang dateng ke pemilu Lu masih di atas 50% Artinya secara moral Oke-oke saja Kalo 80% orang dateng ke gue Kenapa lu gak Pemikirkan itu Iya bisa aja Tapi kan kita Memikirkan kemungkinan Ini ya Rogi Gerung Individu Yes itu Golkar dulu 80% Setelah reformasi Tinggal 14% Begitu Berarti bisa Kemungkinan itu ada Maksudnya begini Kemungkinan itu ada Siapa yang bilang Gak ada orang Kalo 60% Berarti kan ada 40% Buat Bang Rogi Makrom di Perancis itu Lawannya 56% Dia mulai dari 4% Putaran kedua Dia lewati Bisa Iya bisa Kalau bisa Iya iya Maksudnya secara moralitas Gua heran lu Kenapa lu cemas Kalo gua yang bimina Tidak Saya disini berusaha Untuk Berbeda Saya berusaha Untuk menjadi koalisi Saat ini ya Jangan-jangan Dapat VIP kemarin di Musra Sangat tidak Maksud saya begini Kalau kita Menggalakkan untuk Saya takutnya Kayak 2019 2019 Banyak gerakan-gerakan Untuk Golput Golput Pada saat pemilu Tapi sebelum ini Supaya kita bisa Mendesak Untuk merubah threshold Kita bisa Mendesak Walaupun undang-undang Pemilunya Udah ada ya Udah semua Udah dilakuin Segala cara Untuk ngapus threshold Gak bisa Demo Saya bilang demonya Jadi demonya Demo Kalau mau demo Gimana secara konstitusi Udah Udah gak mau Diterima Kalau HP aja Udah mau sidang Bisa batal Itu baru mau sidang Kalau ini kan Udah berlaku Udah ada Aturannya Bisa Siapa suruh Terus bintang tanggung jawab LBP itu juga Demo Tuan Tapi maksudnya Dia sebelum Pemilu Maksudnya dia Mas Rokini Maksud saya itu sebelum Jadi bukan Kalau kita mau bikin Besok Ayo Sebar Coba gini doang Kena nih Mas ada Kerjaan Ya sudah tanda tangan Oke gitu Jadi Belum ada ya Belum Bahkan dari calon-calon ini pun Belum sampai titik Bahkan di bawah minimal ya Kalau pakai istilah kita tadi Yes Masih di bawah minimal Jadi tetap Jalan dengan LBP Oke jadi untuk Pak Anies Baswedan Ibu Puan Maharani Pak Ridwan Kamil Kemudian Pak Ahaye Pak Ganjar Pranowo Pak Prabowo Pak Prabowo Pak Andika Perkasa Siapa lagi ya Siapa nama-nama calon Caimin Tidak usah disebut Karena tidak mungkin Pak Erick Thohir Pak Erlangga Hartanto Sandi Uno Siapapun Sandiaga Uno Semua itu Yang tadi kita sebutin Namanya menurut Bung Roki Gerung Masih di bawah Standar minimal Benar ya Titik minimal Semua itu masih di bawah Berarti yang cocok Emang cuma Bang Roki Jadi presiden Ya makanya LBP Ya dari dulu juga Emang begitu Dari dulu juga Kenapa lu bertanya sekarang Nah Oke Itu Bung Roki Gerung Tapi ada satu Kalau disebut toko Saat ini Toko Mau terkenal Tidak terkenal Satu toko yang bisa Menyaingi elektabilitas Roki Gerung Ketika untuk jadi capres Siapa? Ya siapa? Siapa nih? Siapa nih? Ini lagi nanya Toko siapapun itu Silahkan Yang bisa atau Pasangannya Palentina tidak usah maksimal ya Di atas standar minimal Nah Siapa kira-kira Bang Roki? Gak ada Ya udah gue udah jawab Siapa? Ya gue udah jawab Dalam hati tuh Dalam hati Gak ada Kok bisa ya Dalam hati ya Kalau buat wakilnya siapa? Buat nemenin Bang Roki Wakil presidennya Ngapain gue perlu wakil? Sarat aturan Masa gak ada wakilnya Sarat aturan Ya kan pada waktu itu Gue udah hapus aturannya Kan ini sebelum calon nih Sebelum maju Kan revolusi dia Oh revolusi Mengganti aturannya Ini hasil nanti kongres sih Itu nanti akan tunggu Hasil kongres LBP Aturan barunya dibikin dulu Di kongres Ini bukan pasal makan lagi Bang Wakilnya gak ada Pasal makan di kawap baru udah hilang Tapi pasal kudeta masih ada Tolong ya Ini di atas Jadi tolong ya Jangan ke arah sana Oke oke Jadi kita sudah bisa berdebakan Bahwa tidak ada satupun dari mereka Yang sebanding dengan Bang Roki Gak ada yang cocok Wakil aja gak perlu Dan nama-nama yang sudah ada di Bursa-bursa elektabilitas Bursa-bursa capres Siapa kalian Ada yang ternyata kan Dungu 1, dungu 2, dungu 3, dungu 4 Siapa kalian itu Iya, iya, iya Oke mantap Terima kasih banyak Bang Roki atas Obrolannya yang seru Jadi kita tinggal menunggu aja Paranois dan noiser Saatnya pemilu ada nama Bang Roki Saya menantikan itu sih Iya, saat pemilu ada Nama Bang Roki Tapi pas udah diganti sistemnya Gak, saat pemilu udah ada Nama Bang Roki Mamat baru bikin LBP Kita boykot Tidak 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 LBP tetap bikin Kita tetap Kita yang boykot Lembaga bangga dengan pemilu Anak musra Eh, musra datang sini Kita tunggu kongresnya ya Kongres Kongres dari Bang Roki LBP Kita menunggu Paranois, terima kasih Tim CS-nya disini ya Ruang 28 Bang, mereka pengecut Saya dong gak berani Mereka gak berani Kita di belakang aja Gerilia ya Gerilia Gerilia deh Oke, paranois dan noiser Thank you Thank you Thank you semuanya Jangan lupa Subscribe Subscribe Karena episode baru Tiap hari Rabu muncul Seru, selalu seru Seru, iya Dan sejauh ini kita udah ada Bintang tamu beberapa kali ya Jadi ditunggu tadi Mat siapa? Itu musra kesini Musra Calon-calon presiden boleh kesini Calon-calon Calon-calon boleh ya Mat ya? Hah? Calon-calon presiden Emang mereka punya nyali? Wiss Wiss Ya selalu mau pada datang ya Kalau Mas Roki nih ya Emang mereka punya ide Dia punya tarif tapi gak ada nyali Wah punya tarif Bang Roki sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Siap 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 Untuk para noiser Jangan lupa Saya mau kemoklosi dulu Terima kasih pimpinan nih Anda tinggal ketawa-tawa LPP masih pake sistem pimpinan gak? Enggak Kita lupa ya Tutup Panelis yang tutup Panelis yang tutup Udah diubah sama LPP hari ini Udah diubah haturan ya Sampai LPP ya Oke para noiser Kudeta kita Sekian episode Ruang 28 hari ini Saya sebagai pimpinan gerilia LPP Jadi barusan mengkudeta pimpinan Urusan sekali kita revolusi di Ruang 28 hari ya Sampai ketemu di episode lainnya Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan Jangan lupa 0% Salam 0% Salam 0% Jangan lupa like Sampai jumpa jalan Sampai jumpa jalan Sub indo by broth3rmax